hai semua assalamualaikum selamat datang di channel yulia listiari di video kali ini aku mau bikin olahan ubi ungu bikinnya gampang banget dan ini simple banget dan ini tuh dijamin enak banget super duper lumer banget nah bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah direbus dan sudah dibersihkan ini berat kotornya aku pakai 200 gram ubi ungu ya selanjutnya ini akan kita blender sampai halus tambahkan sedikit air agar mudah untuk memblendernya selanjutnya ini akan kita blender sampai halus setelah di blender sampai halus seperti ini ini akan kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan panci atau wadah yang agak besar ya dan ini anti lengket ya teman-teman selanjutnya masukkan 100 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca seperepat sendok teh garam kemudian gula pasir sebanyak 150 gram lalu ini diaduk sampai tercampur rata kemudian masukkan air sebanyak 800 ml air masukinnya bertahap sambil terus diaduk rata seperti ini ya agar tepungnya itu tidak bergerendil nah selanjutnya sudah seperti ini masukkan ubi ungunya yang sudah kita blender untuk airnya ini sekitar 1 liter air dan setelah diaduk secara merata seperti ini selanjutnya akan kita masak sampai benar-benar mengental ya teman-teman harus sering-sering diaduk agar bawahnya itu tidak gosong kalau kira-kira sudah tanak dan sudah melekat seperti ini ini langsung aja kita angkat selanjutnya kita akan masukkan ke plastik segitiga pastikan memasukkannya itu selagi panas atau hangat ya teman-teman karena nanti kalau memasukkannya sudah dingin nanti dia tuh bakar berkulit ya teman-teman jadi pastikan jangan sampai sudah dingin selanjutnya ini akan kita masukkan split splitnya ini dimasukkan ke plastik segitiga kemudian ujungnya dipotong seperti ini untuk jenis splitnya itu sesuai selera ke teman-teman aja ya dan kita masukkan lagi untuk yang adonan ubi ungunya ya lalu digunting untuk bagian ujungnya dan dimasukkan ke wadah split nah seperti ini selanjutnya kita akan membuat kuas santan kentalnya masukkan seperempat sendok teh garam masukkan dua sendok makan tepung beras selanjutnya ini akan kita kasih air sebanyak 300 ml lalu masukkan satu bungkus santan kemasan ukuran 65 ml kemudian ini diaduk sampai tercampur rata nah kalau udah tercampur rata seperti ini ini langsung aja kita akan memasaknya kita masak sampai mengental dan meletup-letup ya harus sering-sering diaduk agar tekstur bawahnya itu tidak gosong dan selanjutnya ini kalau sudah sudah meletup-letup kita angkat aja ya kemudian kita dinginkan nah selanjutnya disini aku sudah menyiapkan wadah ukuran 100 ml kemudian ini kita taruh aja kuas santannya di bagian tengah seperti ini selanjutnya kita semprotkan untuk ubi ungunya disemprotkannya seperti ini ya hati-hati ya teman-teman karena ini tuh masih panas jadi kita semprotkannya menggunakan kain aja seperti ini agar terhindar dari panas ya selanjutnya kalau sudah semua seperti ini kita kasih kuas santannya di bagian atasnya ya untuk kasih kuas santannya mau banyak atau sedikit itu sesuai selera teman-teman aja kemudian tambahkan dengan parutan keju dan biji wijen yang udah disangrai lalu ini kita ratakan semuanya sampai selesai nah ini dia hasilnya aku mendapatkan 15 cup ukuran 100 ml untuk dessert ubi ungunya Nah bagaimana teman-teman enak banget ini kelihatan banget warnanya cantik banget karena ini tuh menurutku dessertnya cocok banget disajikan di saat dingin sekarang aku akan cobain dessertnya untuk teksturnya bener-bener lembut dan juga kenyal ya Bismillahirrahmanirrahim enak banget ini bener-bener enak ubi ungunya kerasa banget santannya juga kerasa ini tuh bener-bener enak cocok banget disajikan di saat dingin dan cemilan di rumah ya recommended banget buat teman-teman yang mau ide jualan juga boleh Oke cukup sekian tutorial pembuatan olahan ubi ungunya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol